Ular piton memang tidak memiliki bisa, namun hewan reptil yang satu ini dapat melumpuhkan mangsanya dengan mudah menggunakan lilitannya yang kuat sebelum memakannya bulat-bulat. Saking kuatnya, lilitan ular piton dapat meremukan tulang mangsanya. Oleh sebab itu, kehadiran ular piton di pemukiman kerap menjadi ancaman bagi para manusia. Apalagi, jika hewan melata itu berada di dalam rumah, seperti yang terjadi pada video di akun TikTok ad sekilas garis bawah Gunung Kidul berikut ini. Seorang netizen membagikan momen saat ditemukan seekor ular piton berukuran besar di dalam rumah warga. Ular piton itu tampak bersembunyi di sudut ruangan di samping lemari. Ular itu tampak melingkarkan badannya dan hanya berdiam, seolah melindungi dirinya dari hal yang dirasa akan mengancamnya. Sebelum dievakuasi, terlihat seseorang menyingkirkan barang-barang di sekitar ular tersebut. Dalam keterangan postingannya, disebutkan bahwa ular itu bersembunyi di salah satu rumah warga daerah Jepitu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Belum diketahui bagaimana ular yang besar itu bisa masuk ke dalam rumah hingga bersembunyi di balik lemari berwarna pink tersebut. Sehingga membuat pemilik rumah maupun warga yang melihatnya menjadi terkejut.